untuk selanjutnya mari kita ikuti dan simak bersama merupakan penampilan dari peserta selanjutnya dan memiliki karakter dan membawakan tema isro miroj kita panggil bersama delegasi komplek B assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma yang kami hormati syaihuna al-mukarram kaihaji zubar bin kaihaji montasar beserta majlis keluarga yang kami hormati jajaran pengurus pondok santren nurul khalil dan yang kami hormati dewan juri yang bijaksana tak lupa para santri pondok pesantren nurul khalil yang kami cinta sayang isro mirod terjadi ketika nabi Muhammad menghadapi kesusahan dan penderitaan yang sangat luar biasa kaum kuris yang merupakan sukunya dan keluarganya terus-menerus mengejek yang hina dan meninggalkan nabi Muhammad dan para pengikutnya tak hanya itu banyak sekali dicobaan dan dan beritaan yang dialami oleh nabi pada saat itu setelah melalui begitu banyak kesedihan nabi Muhammad diberi hadiah yang benar-benar indah oleh Allah melalui isro mirod tersebut sebagai perjalanan fisik dan spiritual rohadi yang bersumber dari kitab suci umal islam al-qur'an surat al-isro ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Saibahkan Al-ISyihil Saibahkan Al-ISyihil Saibahkan Al-ISyihil selamat menikmati 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 meskipun tak mahu masuk Islam akan tetapi dia pembela sejati Rasulullah dia rela berpasang badan ketika orang kafir kuras hendak mencelakai dan meniksa Rasulullah SAW sepeninggalan Siti Khadijah dan Abu Talib posisi Rasulullah semakin terjepit intimidasi dan menikmati Rasulullah tak mau berdiam diri, berda'wah di Mekah dibatasi, beliau pun berupaya da'wah keluar Mekah, beliau pergi ke Ta'if dengan harapan di sana da'wah diterima, namun apa yang terjadi, penduru Ta'if justru mengusir Rasulullah, melempari batu hingga kaki beliau berdarah, setelah mengalami amul hus inilah, Allah subhanahu wa ta'ala mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, mulai dari perjalanan superkilat ke Baitul Magdis, mengingami para Nabi di sana, lantas naik ke Seratul Muntaha, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapat perintah solat lima waktu. Juga diperlihatkan surga dan neraka, semua rangkaian peristua itu, merupakan tasliah, hiburan bagi Nabi Muhammad. Marilah saatnya, di bulan ini, kita tangisi dosa dan bukan banyak bicara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersandang, inna Raja Besyahrullah, sesungguhnya bulan Raja Bitu, bulannya Allah. Inilah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bersama Satri, tamailah negeri. Buah durian, buah tuku, cukup sekian, dan thank you. Wa billahi tawfiq wal hidayah. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatum.